Untuk mendalami pelaksanaan pilkades rentak di Kabupaten Sambas, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Jumat 14 Januari 2022, menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya. Kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas di Ketua Leri Kurniawan Vigo, didampingi Wakil Ketua DPRD Sambas Ariefi Diyar, Wakil Ketua Komisi 1 Sehan A. Rahman, PLT Sekwan Tati Muriati, dan ED Serketaris Dinas Sosial PMD Kabupaten Sambas. Kepada media, Vigo menjelaskan tujuan kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas terkait pilkada serentak di Kabupaten Kuburaya, serta mencari informasi mengenai pelaksanaan pilkades serentak dengan sistem elektronik voting atau e-voting yang dilaksanakan Kabupaten Kuburaya. Namun, batat dilakukan karena kesiapan tahapan yang komplek termasuk pembiayaan. Kita ketahui sendiri bahwa di tahun 2022 ini, ya, pemerintah Kabupaten Sambas akan mengarahkan pilkades serentak ya, dan ada 54 desa ya, tidak salah, dan di mana penyelaskan kami di Kabupaten Kuburaya ini dalam rangka terbaik berdiskusi dengan organisasi yang kena pemerintah Kabupaten Kuburaya ini sudah berhasil menghasilkan pilkades rentak di 39 desa ya. Saya tahu sendiri bahwa pelaksanaan pilkades di masa pendidmi ini diatur lebih lanjut dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020, karena ada perubahan-perubahan ya, perubahan terkait dengan jumlah TPS ya, kemudian percara ya, pemilihan dalam pilkades ini. Jadi, kami rencana Universitas Kabupaten coba melaksanakan pemilihan berbasis voting, namun di satu sisi ternyata Kuburaya membatalkan ya, pelaksanaan pilkades voting, makanya kami di sini ingin menanyakan lebih lanjut ya, kendala-kendala yang dihadapi dalam kenapa dibatalkan ya, kenapa kendalanya. Kemudian ini terkait juga dengan pembiayaan, kemudian hal-hal teknis ya, seperti cara pemilihan, pengangkatan, pemerintian, dan sebagainya. Ini tentu kita harus mengikuti petunjuk ya, yang diatur dalam perundang-undangan, yang nomor 72 tahun 2020, di mana banyak hal-hal yang di sini kita langsung mulai, kalau harus melalui sebuah tahapan-tahapan yang prokes, kemudian kita menghindari kerumunan-kerumunan, sehingga nanti kita tidak inginkan nanti pelaksanaan pilkades ini yang tidak sesuai dengan anjuran dari pemerintah, di mana kita tahu sendiri di masa pandemi ini, kita harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, tampak anggota DPRD Sambas mendengar secara seksama paparan terkait pilkades serentak, dengan sistem voting atau e-voting yang disampaikan Kepala Dinas BMD Kabupaten Kuburaya, Jakaryansyah. CSMTV Madahkan Ye